hai 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 bagus itu bagus ini kerjasama yang sangat epic sekali bagus ini aja dipakai buat opening ya baik, hai guys back with me again in another episode of nantang master, kali ini gue udah terbang dari Surabaya ke Makassar untuk menantang master kita di episode kali ini, tentunya udah tau kan dari bolanya, dari bajunya ya kan dia siapa, langsung aja ini dia master kita kali ini dan inilah dia master kita kali ini master sahar, selamat datang di nantang master terimakasih sudah hadir disini, lebih tepatnya terimakasih sudah menyambut kita ya untuk hadir di nantang master di episode sepak bola kali ini nah, kali ini saya mau ngobrol sama master sahar tapi sebelumnya, buat yang nantang yang mungkin gak familiar dengan dunia bola boleh kenalan sedikit dong master sahar, lihat kamera dan kemudian di persisakan siapakah master sahar itu nama saya sahar Ginanjar siap pemain bola dan juga klub sekarang saya di PSM Makassar ini karena kita udah di Makassar baby master sahar ini sudah di dunia bola udah berapa tahun master sahar dari 2005 saya bermain bola 2005? 2005 berarti udah 13 awi nari 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inilah dia tantangan di episode kali ini Terima kasih telah menonton Inilah dia penutup mata kita Masa Sahar Masa Sahar yang akan menjadi keeper dulu Dan gue akan merendang Lima kali percobaan Kita lihat siapa yang menang Sebuah tendangan LDR Sebenarnya Masa Sahar ini kalau di persep bolaan selama 13 tahun Itu latihannya gimana sih Masa Sahar? Latihan-latihan aja sih Maksudnya kalau di jadwal tim itu ada yang satu hari dua kali Mungkin kalau masih jauh di kompetisi Ada sehari dua kali Tapi kalau dekat-dekat kita waktunya ada tanding Satu hari sekali aja Paling kebanyakan sore Oke Jadi itu intens? Intens Latihan itu selain apa? Strategika, fisika, atau campur? Semua itu udah termasuk Momen yang paling mengembirakan selama bermain bola? Kalau atlet sepak bola Pasti paling bangga itu bisa memperkuat negaranya Dan kedua juga bangganya mungkin dia bisa membawa klub itu menjadi Peraih juara di liga gitu Itu sih yang pasti kebanyakan pemain bola yang sangat bangga itu disitu Kalau kita flashback sedikit tahun berapa itu? Kalau yang membela negara Membela negara saya masuk timnas under 23 itu 2013 Seleksi piala FF 2014 dan 2017 saya masuk itu Juaranya itu saya di liga tahun 2014 Kebetulan saya main di versi Bandung Terus juga juara di turnamen Piala Jendera Sudinman di Mitra Kukar Saya juara juga Di tahun? 2016 awal 2013, 2016 Bahkan udah membela negara Indonesia juga Ini kurang apa sebenarnya master saya kali ini itu Ini semakin membuat saya excited untuk mengalahkan dia Tidak mungkin dong tidak membawa sekedar oleh-oleh Untuk Mas Har Ini ada sedikit oleh-oleh dari saya Yaitu berupa krupuk Vina Ini tentunya berkualitas tinggi Buat nyemel-nyemel gitu Mas Har Ntar bisa dibawa-bawa Temani makan ya Yoi temani makan juga Silahkan ya Masukin lagi boleh Silahkan Mas Har Siap, terima kasih Terima kasih buat Vino yang udah mendukung kita Satu, dua, tiga Beda Beda Gak berkena Oke, itu mantap Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Tentang Belum, saya belum tendang Belum tendang Belum tendang, belum tendang dong Dua, dua, dua Nah, Mas Har Di Bali kegiatan Mas Har Sebagai seorang atlet Yang latihan gitu kan Tiap hari latihan Ataupun nge-gym dan segalanya Itu boleh tau gak kegiatan lainnya apa gitu Kalau kegiatan di luar latihan itu Paling nongkrong-nongkrong di warkop Kita bercengkrama sama teman-teman Kalau menghilangkan jenuh Kita ke mall atau nonton gitu Atau sedikit Ya, makan-makan gitu aja sih Jadi, bagi waktu atlet, keluarga Dan juga tentunya bersosialisasi Sama yang lain Dan tentunya bersosialisasi sama yang lain ya Nah, itu lagi yang nantang Kalau Mas Har Sahar Itu biasanya di luar kegiatan sebagai atlet Dia jalanin aja Yaitu dengan keluarga, teman, dan juga ganteng-ganteng lainnya Namun, tidak melupakan namanya pola tidur yang sehat Pola hidup yang sehat Dengan nutrisi yang mantap pulang Nah, Mas Har Sahar Boleh gak kasih tau kira-kira nutrisi yang tepat untuk mikrosumsi itu apa? Nutrisi yang tepat ya mungkin salah satunya kita Tetapi kalau untuk daily Buat tiap hari gitu Palingnya saya Bawa element to go Ah, karena dia praktis banget Jadi gak terlalu ribet Yang harus kita buat dulu Terus kita bawa di sefer atau bagaimana Saya cuma bawa ini aja sih Element to go Dengan whey protein Dan rasanya coklat Jadi ini yang biasanya memudahkan kita ya Untuk mendapatkan kandungan protein Ataupun juga nutrisi sehari-harinya Bisa dicontoh geng nanteng tentunya Kalau misalnya geng nanteng mau cariin Dimana bisa dapat element to go Informasinya ada di bawah Atau klik aja langsung link disini Atau ada di profile di bawah ini Alright? Terima kasih buat element sudah menunjang karir dari Master Sahar Dan juga buat geng nanteng ini rumah Satu Dua Tiga Gagal ya Susah juga nenang ya Gak pake Gak liat Tapi gapapa Masih ada tiga Mas sekarang target kedepannya apa? Mas target di bola sih Tetap menjalannya aja ya Tapi di target di klub ini Memang tahun ini kita pengen juara juga Dan juga kalau target pribadi Mungkin bisa lebih Baiklah berkarir kedepannya gitu Siap Baik Satu Dua Dua kali ini gol Saya menang Siap Siap Satu Empat Tiga Hei Hei Kedulukan dua sama Kedulukan dua sama Eh, 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 kamu udah disini! Aku datang, yang so-soan, akhirnya kalah. Aku udah kesini! Eh! Tenang, kan tiga dua nih, ya kan? Kan biasa namanya juga ada Nissan, ya kan? Antara lima dong. Iya, iya. Jadi, ya datang, kali ini saya sudah menyiapkan senjata rahasia. Saya tahu hal ini akan terjadi. Saya tahu saya akan kalah. Apakah senjata rahasianya? Ini dia, senjata rahasia Abibai. Tujuan dari Nantang Master ini kan tentunya adalah ingin menginspirasi orang untuk lebih berolahraga, gitu kan? Secara pribadi, dari secara pengalaman sendiri gitu, Mas Sahar, kira-kira bisa nggak ngasih tips ataupun mengajak netizen-netizen atau lebih tepatnya geng Nantang untuk mereka yang nonton ini? Apa? Bolehlah, ayolah lebih aktif olahraga atau bagaimana? Silahkan, Mas Sahar. Ya, untuk para netizen. Geng Nantang. Geng Nantang. Geng Nantang. Geng Nantang. Siap. Gitu. Olahraga itu penting untuk kesehatan kita ke depan. Jadi, pola makan dan olahraga itu sangat menunjang untuk ke depannya. Kita kan nggak tahu usia-usia kita ke depannya seperti apa, gitu kan. Ada yang sampai kita lihat sakit ini, sakit itu kan. Itu sebenarnya balik lagi ke kita. Itu kita harus hidup pola makan dan pola olahraga yang benar, gitu loh. Jadi, dibalik semua penyakit-penyakit yang bahaya itu sebenarnya kekurangannya kita di pola hidup itu aja. Jadi, sebenarnya simpel sih. Kalau mau sehat, ya pola hidupnya di benerin. Iya. Salah satunya ada dengan olahraga. Nah, semoga dengan episode kali ini Geng Nantang akan semakin terinspirasi untuk melakukan olahraga. Ini dia senjata rahasia saya. Ini namanya adalah Jalu. Jalu, oke. Namanya adalah Jalu. Jalu ini adalah ayam yang sudah saya pelihara sejak lima menit yang lalu. Harganya Rp 150.000 di pasar. Jadi, Jalu akan kita lepas ke lapangan. Dan siapa di antara kita berdua yang bisa menangkap Jalu? Itulah pemenangnya. Jom. Jom. Gak yakin saya dapet. Gak yakin ada yang bisa dapet sih sebenarnya ini. Karena lapangan besar. Iya. Jadi, Jalu akan kita tangkap dengan resiko tidak akan tertangkap. Dan akan menjadi maskot dari PSM. Kesan. Let's go. Bye-bye Jalu. Oke, kata-kata. 3, 2, 1. Tunggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! All right, jangan lantang! Itulah dia challenge kedua atau challenge terakhir yang udah kita lakuin Dan ini semakin membuktikan bahwa Master Sahar adalah kiper sejati Tidak hanya menangkap bola, menangkap ayam pun bisa Ini multi-talented sekali ya, Bang ya? Mungkin nanti bisa menjadi di biodata ya? Menangkap bola, udah banyak-banyak menangkap ayam Baiklah, Master Sahar, terima kasih banyak udah berada di Nantang Master kali ini Udah di menyambut kita dari Surabaya ke Makassar Yang nantang, jangan lupa juga untuk menyaksikan terus Nantang Master di episode-episode berikutnya Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen Dan kita ketemu lagi nanti Bye guys! Terima kasih telah menonton!